Saya merasa bahwa Aromangarsa ini memang memancu saya sebagai seorang penulis ya. Saya merasa ditantang untuk memperdalam lagi teknik penuturan, cara membuat struktur dan sebagainya gitu. Karena memang ketika saya sudah susun dramanya, saya juga sebetulnya mikir, wah ini akan jadi drama yang sangat intrikat gitu, sangat menjalin rumit gitu ya. Dan bagaimana yang rumit ini bisa diikuti dengan mengalir dan masuk akal itu sebinya sebetulnya gitu. Kemudian Aromangarsa ini sendiri juga mengandung ilmu-ilmu yang sebetulnya saya juga tidak paham, seperti kimia gitu. Itu bukan bidang saya, tapi mau nggak mau saya jadi harus tahu karena berhubungan dengan aroma gitu. Lalu juga ada macam-macam hal, termasuk hal teknis yang walaupun sedikit munculnya seperti detail tentang pembalap, ya ada kerusakan mesin yang bisa dibaui lewat keroma gitu. Itu setengah mati carinya gitu. Tapi memang menurut saya ini sebuah lagi-lagi sebuah tantangan yang mengasihkan gitu ya. Jadi saya memang, oh satu lagi, kosa kata gitu. Kosa kata untuk membaui, menghidu misalnya. Saya harus mampu menggali berbagai macam pengungkapan untuk satu tindakan yang sama. Karena kalau terus-menerus seperti itu kan akan membosankan. Jadi Aromangarsa ini betul-betul memaksa saya untuk menggali bahasa Indonesia. Juga ada, apa namanya, perupamaan yang barangkali tidak pernah saya lakukan sebelumnya, metafora yang lebih, kalau karet tuh kayak semakin di-stretch gitu ya. Harus mergang untuk kemudian membayangkan hal-hal yang tidak terbayangkan sebelumnya.